Hai dingin lebih baik kemen di air di situ Assalamualaikum jumpa lagi di adefandiar channel Hai ikuti perjalanan kami ya kali ini kita akan ke Danau Galuh Cempaka yang terletak di Kelurahan Palem kecamatan Cempaka kota Banjarbaru Kalimantan Selatan ini kami menghabiskan waktu sekitar 38 menit ini jarangnya dari Martapura kota itu 35 kilometer kalau dari kota Banjarbarunya itu sendiri ya paling menghabiskan waktu sekitar 15 hingga 20 menit bagi kalian masih bingung kalian bisa saja langsung search di Google Map kalian dengan kata kunci Danau Galuh Cempaka maka akan muncul di map dan kalian bisa mengikuti rutenya ini kami berangkatnya sekitar pukul setengah lima sore jadi ini tanpa kami agendakan ini langsung set 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 kami langsung berangkat ini dalam rangka menghabiskan weekend kami jalan tipis-tipis lah gitu ceritanya Danau Galuh ini berjejeran dengan Danau Seran bagi kalian yang sudah mengunjungi Danau Seran jadi kalian tinggal geser sedikit maka akan ketemu yang namanya Danau Galuh ini Oke daripada penasaran langsung saja ikuti yuk perjalanan kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang kita sudah masuk ke jalanan menuju danaunya ya Ini jalanan setapak Ini gak terlalu masuk ke dalam Ini sekitar 600 meter dari jalan raya Oke kita sudah masuk di loket Atau tempat Membeli tiket masuk Karena disini kami pakai mobil Dan kami gak masuk melalui jembatan ini Kami parkirnya di luar aja Dengan tarif 15 ribu rupiah Untuk tiket masuknya Itu 5 ribu rupiah Untuk tarif per orangnya itu 5 ribu rupiah Karena kami berempat dan yang dihitungnya cuma 3 Anak aku yang paling kecil itu tidak termasuk hitungan ya Jadi kalian bisa langsung masuk ke wilayah danau ini Ini bocil-bocilku sudah gak sabar banget Untuk menikmati suasana di danau Oh iya FYI ini Danau ini tuh sisa dari pertambangan yang sudah terbangkalai Dan sekarang disulap jadi destinasi wisatanya di Jempaka Kreatif ya Ini bener-bener bocilnya gak sabaran banget Untuk berenang dan mandi di danau ini Karena kami kesininya itu sore Ini anginnya kenceng banget Jadi persis dan mirip banget seperti di pantai Dari sini kita bisa melihat sunset ataupun sunrise Jadi disini ada juga beberapa orang yang melakukan camping Kalian bisa lihat ini seperti ombak di air laut atau air pantai ya Karena disini anginnya bener-bener kenceng banget Persis banget seperti di pantai Ini karena kami datangnya di musim kemarau Jadi ini terlihat kering ya Tapi kalau kalian datang di musim hujan ini pasti hijau banget Pemandangannya seger banget Ini pemandangan kalau lagi seger-segernya atau musim hujan Selain bisa lihat sunset kalian juga bisa lihat sunrise dohok Di sekeliling danau nya juga ada pedagang atau warung Yang menjual berat naik karagan minuman, makanan, dan lain-lain Ada juga yang menyewakan tikar seperti itu ya Nah disini ada beberapa orang yang camping Jadi ini bisa jadikan tempat untuk menghabiskan waktu akhir pekan kalian Kalian bisa lakukan camping dengan teman, sahabat, ataupun keluarga kalian Jadi bagi kalian yang di sekitaran banjar baru, banjar, martapura Ini gak usah jauh-jauh Kalian tinggal datang aja ke Danau Galo untuk sekedar camping Ataupun sekedar untuk menikmati sunset Kalian juga bisa menginap untuk menikmati sunrise-nya Terima kasih telah menonton! 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 Ada pun fasilitas yang ada di dunia ini yaitu warung Jadi kalian bisa membeli makanan atau minuman hangat Serta snack-snack ringan Juga terdapat toilet Kalian juga bisa menyewa tikara untuk alas duduk Ataupun menyewa kotok untuk sekedar mengitari danau Untuk ke tengah danau ya Meskipun fasilitas yang disediakannya terbatas Kelebihannya kalian bisa menginap ataupun camping di sekitar danau Oh iya sebelum kalian menginap Kalian minta izin terlebih dahulu di pihak pengelola ataupun warga sekitarnya Ini kebaikan untuk tidur sendiri dan kenyamanan bersama Oh iya di danau ini tidak disarankan untuk mandi ya Ini kami sekedar main air di pinggirannya aja Ini karena bocol udah gak bisa ditahan Penasaran banget pengen megang air Karena danau ini bekas dari penambangan Sehingga banyak lubang atau sumur yang tersisa Dan itu bisa berisiko membahayakan pengunjung Jika bermain terlalu dalam di danau Kadar itu jangan mandi di tengah danau ya Ini kami sekedar di pinggirannya aja Nemenin bocil-bocil Karena penasaran banget Pengen megang air Sekali lagi bagi kalian yang bingung Ingin menghabiskan waktu ikan kalian kemana Kalian coba deh habiskan waktu kalian Untuk sekedar camping Ataupun sekedar selfie-selfie Menikmati sunset ataupun sunrise-nya Di danau galuh jempat Untuk harga tiket sangat affordable banget Untuk jalan atau akses menuju ke sana juga Gak ada halangan atau rintangan Jalannya mulus-mulus aja Jalanannya bagus dan dekat dengan kota banjar baru Gak kerasa ini hari sudah mulai gelap Dan ini sudah mau maghrib Jadi kami putuskan untuk pulang Di seliling ini masih lumayan rame Para pengunjung yang datang Hanya sekedar untuk selfie-selfie Ataupun yang camping Oke segitu aja Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh